Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya dari Vinalo Channel guys Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Aku sudah berada di depan rumah Tapi rumah ini sudah disulap menjadi tempat usaha ya teman-teman Dan yang tentunya bisa menghasilkan Nah ini kayaknya semacam perumahan ya teman-teman Tapi hebatnya si yang punya ini didekorasi menjadi warung atau tempat makan itu ya Ada tulisannya warung Mak Kelenger Di sini banyak sekali menjual makanan-makanan Seperti ayam gitu ya, ayam bakar, lalapan, dan lain sebagainya Kayak gitu ya teman-teman Langsung saja bagaimana desainnya Barangkali teman-teman ingin buka usaha juga Bingung nyari tempat, ini bisa memanfaatkan rumah Dan depan rumah ini bisa didekorasi seperti ini guys ya Langsung saja simak videonya sampai habis Oke teman-teman kita lanjut ke videonya Jadi kebetulan rumah ini juga bertepatan di pinggir jalan ya Seperti teman-teman terlihat ini bukan Ruko ya teman-teman Tapi ini rumah sebenarnya Kalau setahu aku di sini itu daerah perumahan teman-teman Cuma pas di pinggir jalan ini Nah bisa teman-teman check di sana Bannernya sangat besar sekali Warung Mak Kelenger Nikmatnya bikin ngiler gitu ya Dan yang dijual di sini makanan-makanan berat Kayak gitu ayam bakar, lalapan, sayap briswi Sebetulnya menjual aneka nasi ya teman-teman Di sini kalau nggak salah juga jual mie kalau salah Nah yang namanya warung makan Berarti ya tentunya menjual nasi gitu ya teman-teman Kemudian di sini bannernya Menggunakan bannernya biasa sih Nggak pakai non-box Tapi juga menyelesaikan sama lokasi ini Masih di nggak terlalu ke kota banget lokasinya Tapi di pinggir jalan guys Oke langsung saja teman-teman kita masuk Kalau dari sini masih silau ya teman-teman Dan ketika baru masuk ini kita sudah dimanjakan oleh hijau-hijau ini ya teman-teman Ini mainan Jadi sebenarnya bisa teman-teman itu Apa itu Memberikan ini online banyak sih Ini bagian depan Kemudian ini teras rumahnya teman-teman Bisa jadi tempat nongkrong kayak gini Ini meja makan Di sini di depan sana Dikasi cuci piring Karena di sini memang menyediakan tempat makan ya Menyediakan hidangan makanan kayak gitu Jadi perlu cuci tangan itu perlu guys Dan simpel sekali teman-teman Sudah teman-teman cek di sini Dan di sana sebenarnya pintunya guys ya Itu pintunya kita lihat Dan di sini Mungkin bisa jadi garansi mungkin dulunya ya Karena itu ya memang sudah ada itunya Sudah ada apanya itu Rolling doornya itu ya teman-teman Tapi nah ini Untuk di depan ini Memanfaatkan tempat lokasi Dikasih meja Di tempat sini juga ada mejanya Bisa teman-teman cek Karena masih ada cendelanya Masih belum dirubah Karena ini memang rumah guys Nah terus ini yang bikin unik Biar teman-teman gak bingung Ketika masuk Nah Ini juga pintu sebenarnya teman-teman ya Pintu dari sini bisa Dari sini juga bisa Nah yang bikin unik teman-teman Di sini Penyekatnya Ini hanya menggunakan ini guys ya Kayu kayak gini Nah ini kayu kayak gini ya Jadi sangat estetik sekali teman-teman Menyesuaikan dengan lokasinya yang minimalis sekali Jadi ya Kreatif juga ya orangnya Tidak menggunakan kayu yang besar Tapi ya dibuat kayak gini Ini sudah lumayan cukup Untuk pembatas ya Nah kemudian Di sini untuk mejanya Meja lesean ya teman-teman Dan karena di sini pakai keramik teman-teman Jadi di sini menggunakan Ini alas ini ya teman-teman Alas apa itu Tempat duduk Jadi di sini hangat teman-teman Nah terus Di sana ya Ini hampir sama salonnya dengan saya Ini sama deng ya Bukan hampir sama Sama Ini yang jelas perlu ya Untuk sound system Tapi tadi aku suruh matiin Karena nanti copyright guys Terus di dindingnya di sini Ini menggunakan hiasan-hiasan Mungkin di Sopi itu banyak sekali Di sini ya teman-teman Ditambahin wallpaper Ini wall sticker namanya guys ya Bukan Apa ya wall sticker Bukan wallpaper biasa itu Dia agak tebel Jadi baguslah kelihatannya guys Juga hiasan-hiasan dinding ditambahin Biar lebih estetik lagi Karena di sini ya tempat makan Bukan ruang tamu guys Nah gitu Kemudian di sana juga ada kipasnya Barangkali panas Karena ini mungkin bukanya Dari siang ya Gak cuma malam Tok guys Nah Di sini Meja barnya ada di Sebelah sini Beja barnya di sebelah sini Itu ada tulisannya kasir Dan di belakang kasir Itu ada tulisannya Mak kalengar Ini nama warungnya ya Teman-teman Kemudian Ini dibagi Ada berapa mak nih Ini kurang lebih Ukurannya 1, 2, 4 4, 3 Iya 4 meteran ini teman-teman ya 4 meter persegi Kurang lebih Ini ya Misa menjadi 1, 2, 3 3 tempat duduk Teman-teman Dan kasirnya ini kurang lebih Hanya berukuran 1,5 meter Ini ya Lebarnya ke sini itu Tingginya kurang lebih ya Sama ding 1,5 meteran ya Dan di pojok sana Untuk tempat Senek-senek Bisa Aqua juga bisa Barangkali pengen nyemil Juga disana ada Teman-teman Sama Ini juga Apa itu Pakai wall sticker Dan pembatasnya juga sama Teman-teman Jadi sangat simpel sekali Dan tapi Bikin tempat ini nyaman Kita duduk disini Untuk dapurnya ini Langsung ke belakang sana Teman-teman Nah itu ya Disana langsung dapur Jadi untuk tempat masak Ini full Rumah Jadi tempat usaha Teman-teman ya Saya rasa gak perlu Masuk ke dalam Karena kadangkali ada Yang beranakan Disana guys Jadi Disana yang penting Dapur teman-teman Untuk Desainnya seperti ini Karena siang masih belum dihidupkan Sebenarnya ada lampu-lampunya Itu ya Yang jelas lampu-lampu hias ini Harus ada teman-teman ya Nah seperti itu Ini sudah dihidupkan yang ini Dan bahkan di luar juga ada Nah itu Cuma ini karena masih siang Ya mungkin gak dihidupkan Sudah gitu teman-teman Nah ini Kita lagi pesen Barai industri Oh iya ada Ada cemilan juga disini Ada Ini juga ada Oh gak ada Ini pakai Kita nyobain Pendol bakar Sama Ayang bakar Ini guys ya Mantap Jadi itu dulu ya Untuk Review usaha ini Jadi sangat Sempurna sekali Semuanya ini Ternyata Gak ada yang dimanfaatkan Untuk tempat tidur Jadi ini memang rumah Tapi disulap menjadi tempat usaha full ya Karena Di belakang tadi itu sudah dapur Teman-teman Gak ada tempat Yang lain Mungkin di kamar madi juga di belakang mungkin ya Iya Mungkin kamar madi di belakang Oke Teman-teman semoga bermanfaat dengan video kali ini Sampai jumpa Salam sukses selalu Bye-bye